Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam guys Hari ini Sabtu 7 November tahun 2020 Kita berada di Garungan Yogyakarta Bersama teman-teman kita Pengusaha-pengusaha tambak udang paname Di daerah Garungan Yogyakarta ini Dan insya Allah kita akan sharing Berbagi tentang budidaya udang paname Dengan hasil yang melimpah Tapi dengan cara yang ekonomis Jadi kita akan bahas tentang Standar operasional prosedur yang Dilakukan oleh teman kita Bos Mondol di Kebumen Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yuni Yang sudah memfasilitasi acara ini Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan Teman-teman yang sudah hadir Untuk mengikuti diskusi ini Mungkin untuk perusahaan waktu kita Langsung saja Pak Kita lihat pemaparan dari Pak Ahmad Mulyana Nanti akan ada sesi tanya jawab juga Jadi kalau bisa disimak dulu Pemaparannya Untuk waktu dan tempat Pak Ahmad Oke silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita berbagi pengalaman Mohon maaf bukan mengajari ya Yang pasti bapak-bapak Mas-mas semua disini Tentunya lebih berpengalaman Untuk di tempat di garungan ini ya Ataupun dalam budidaya udang ini Nah disini memang rame sekali ya Kami beberapa hari ini Beberapa minggu ini Memang fokus kesana Karena banyak tamu yang Mendatangi tempat di tempatnya Mas Mondor Bahkan ini dari Sulawesi sudah booking ya Mau kesini Kemudian dari Sumatera dan sebagainya Jadi rugi sekali kalau kita yang dekat Ini kita tidak mengetahui apa yang dilakukan disana Insya Allah Mas Mondor itu sangat terbuka Dia tidak pelit ilmu ya Karena gurunya adalah Pak Sublandri Pak Sublandri pun tidak pelit ilmu Dia berbagi kepada siapa saja ya Yang penting Petani ataupun teman-teman semuanya bisa sukses Karena di udang ini tidak ada istilahnya itu bersaing Yang penting saya lebih banyak Nanti lebih untung Tidak ya Pemintaan dunia terhadap Udang ini masih tinggi sekali Dan di Indonesia ini Pak Jokowi Mencarangkan untuk peningkatan 250% Jadi untuk permintaan udang ini Betul-betul masih kurang untuk dipenuhi ya Jadi jangan khawatir kalau misalnya temannya sukses Kita harus ikut senang juga Kalau bisa kita sukseskan yang lain Begitu Bapak-Bapak ya Saya mulai lajar Nah Latar belakangnya kenapa Beliau ini Ataupun kita semua Mengetahui bahwa sekarang Beliau mendapatkan satu formula Ataupun suatu cara yang Boleh dikatakan relatif Efisien dan efektif Itu dikarenakan Satu permasalahan penyakit Yang memang Saat ini digambar-gemburkan Ada masuk YMS Early Mortality Syndrome Atau AHPND Atau APEN ya Akut Hepatopankreatic Necrosis Disease Kita tidak usah memikirkan Tentang penyakit Kita tidak usah memikirkan Ataupun takut dengan penyakit Yang penting kita fokus Sama keberhasilan Jangan fokus sama penyakit Jangan fokus untuk menyiapkan Sarana-sarana Obat dan sebagainya Tapi kita fokus untuk bisa Udang itu sehat Nah bagaimana caranya Nanti kita bahas ya Yang kedua Kos produksi yang Tinggi Harga-harga sapotam yang tinggi Sehingga Kos produksi bisa Meningkat tajam Nah kalau disini Kalau boleh tahu Satu kilo Udangnya itu Membutuhkan Biaya berapa? Rupiah apa? Kira-kira pak Listrik Benur Pakan Gaji Dan sebagainya Atau gini aja deh Kalau bapak jual udang 80 ribu Untung bersihnya berapa rupiah? Kalau 80 ribu Apa untung 50 ribu? Atau untung 30 ribu? Betani sini sama Di global pak Ya Betani sini global Begitu kan Misalkan kita main Modal sekian Ambil modal Lampas sekian Yang pernah dihitung Ternak terdapat berapa Pergur Dapat berapa Pulu pernah Oke Jadi Tadi dikatakan yang pertama Karena pemasalahan Banyak sekali Banyak pemasalahan Yang kita hadapi Sekarang ini Ada yang leles Ada yang mungkin Jagal molting Ada mungkin baru Seminggu Udah ada Melayang-melayang Kayak helikokter Mungkin ada juga Yang hepatopankreasnya Mungkin Rusak Khususnya Gak ada isi Dan sebagainya Mencret Dan sebagainya Nah Jadi pemasalahan ini Memicu Kreativitas kita Bagaimana untuk Bisa keluar dari Masalah ini Kemudian yang kedua Adalah Kos produksi yang tinggi Harga pakan Juga mungkin Relatif Naik Gak tahu Kalau FFG naik gak Oh enggak ya Kemudian Sarmotan yang naik juga Dan sebagainya Nah kemudian Yang ketiga Karena Beliau ini Menerapkan Dari SOP Yang di Regi sana Belajar sama Pak Andri Tapi karena Pemasalahan tadi Harganya tinggi Kemudian di utak-atik Ya Sehingga ketemu Formula yang Murah sekali Satu Blong 160 Liter Itu Seharga Paling kurang lebih 170 Ribu Jadi Per liternya Itu Jantungnya Hanya Sekitar 1000 Nah kemudian Disini ada Lima faktor Yang harus Diperhatikan Yang pertama Adalah Persiapan Lahan Oke Terus Persiapan Air Yang akan Kita bahas Disini Tebar Benul Pemeliharaan Air Dan yang Kelima Adalah Pemberian Pakan Nah Kalau untuk Masalah Paksih Dan sebagainya Mungkin Di session Yang berikutnya Akan kita bahas Lanjut Persiapan Lahan Nah Disana ada Utak-atik Lahan Lahan panjang Dijadikan Lahan Persegi Empat Akhirnya Ketemu Yang ideal Itu yang 500 meter Persegi 20 20 x 25 Bukan 20 x 20 Tapi 20 Ada Sedikit Panjang Beda 5 Ini Jadi Kali 25 Jadi 500 Meter Persegi Jadi Saya ini Cerita Adalah Yang disana Pak Nanti Mungkin Bisa Diterapkan Disini Ataupun Tidak Dilihat Kondisinya Bagaimana Kondisi Disini Apakah Bisa Sesuai Dengan Disana Nah Salah Satunya Ini Saya Lihat Dulu Dari Perbaikan Kontruksi Disana Di 500 Kemudian 1000 1400 1300 Ketemu Yang paling Ideal Disana Adalah Yang 500 Meter Pesegi Sampai 600 Meter Pesegi Kemudian Ketinggian Ini Pembedaannya Yang 500 Itu Sampai Ketengah Itu 15 Centi Jadi Kalau Misalnya Di pinggir Ini 100 Centimeter Di tengah Adalah Cuman 115 Kalau Di pinggir 125 Di tengah Sekitar 140 Jadi Tidak Perlu Dalam Dalam Memang Dulu Pernah Ada Suatu Asumsi Bahwa Kalau Misalnya Kepadatan 101 Meter Kepadatan 202 Meter Kepadatan 300 Bisa 3 Meter Ternyata Disana Tidak Demikian Ya Kepadatan Cuman 100 Pun Bahkan 80 Ya Pada Saat Musim Bedidim Kemarin Ini Kita Melakukan Seperti Itu Malah Airnya Diturunkan Tapi Dengan Kepadatan Yang Tinggi Pun Tidak Masalah Kemudian Dasar Plastik Seperti Disini Yang Musa Ya Kurang Lebih 0,5 0 Sampai 0,8 Yang Mungkin Bisa Dipakai 3 Siklus Tapi Kalau Udangnya Udah Kepala 4 Dan Kepala 3 Itu Kadang Satu Siklus Sudah Diganti Karena Rostrum Tajam Jadi Bisa Ngerusak Budang Kemudian Peralatan Lainnya Adalah Pipa 3 Inch Sebagai Sumber Air Asin Satu Air Tawarnya Dua Ini Meng-cover 7 Petah 7 Kalau 7 Kurang Lebih Ya Ini Sangat Minim Saya Yakin Disini Jauh Lebih Mumpuni Jauh Lebih Lengkap Peralatannya Kemudian Kincirnya Juga Kincir Biasa Satu HP Dua HP Dimana Polam 500 Persegi Di awalnya Cuma Dua Saja Pentok Pentok Di Tiga Jadi Kincirnya Sangat Irit Sekali Kemudian Pagar Keliling Seperti Disini Juga Menggunakan Waring Dan Anco Disana Cukup Satu Satu Saja Dan Saya Bahas Di awal Pemberian Pakan Di Anco Itu Prosentasenya Tidak Umum Yang Biasa Kita Lakukan Paling Satu Dua Persen Harus Habis Dua Jam Tapi Disana Bisa Sampai 15 Persen Kemarin Saya Menyaksikan Sendiri Bagaimana Memasukkan Anco Ini 6 6 Sibuk Kemudian Saya Timbang 6 Sibuk Itu 1,8 Kilo Jadi Satu Sibuk Sibuk Gram Kali 6 Jadi Hampir 2 Kilo Padahal Yang Ditebar Pakannya Itu Cuma 10 Kilo Jadi 18 Persen Bapak Ya Mungkin Ada Yang Melakukan Disini Juga Mungkin Ada Juga Tapi Kebanyakan Kalau Kita Dulu Para Teknisi Itu Paling 1-2 Persen Kita Cek 1 jam 1,5 jam Tapi Ada Jedah Kalaupun Habis Misalnya Jam 7 Kasih Pakan Jam 9 Dicek Habis Kemudian Ada Jedah Nanti Kasih Pakan Jam 11 Nah Kalau Sana Enggak Jadi Begitu Dianco Habis 2 jam Kemudian Langsung Dikasih Lagi Pakannya Nanti Akan Dibahas Di Pas Pakannya Oke Selanjutnya Nah Persiapan Air Di sini Penting Sekali Di sini Bapak Bapak Bisa Memasukkan Air Langsung Penuh Atau Berapa Hari Misalnya Satu Kolam Masuk Air Itu Bisa Langsung Satu Meter Atau Sampai Maksudnya Berapa Hari Diperlukan Sampai Pul 3 Hari Oke Cukup Cepat Nah Di sini Karena Terbatas Pemasukannya Sehingga Masukkan Air Bisa Sampai Seminggu Bisa Satu Meter Seminggu Sehingga Untuk Pemberian Obat Itu Terutama Yang Namanya Kupri Beliau Sangat Ya Panatik Dengan Kupri Karena Beliau Mengatakan Bahwa Beliau Adalah Anti Plankton Dan Memang Kita Ketahui Bahwa Kupri Sulfat CUSO 4 Itu Adalah Bisa Membunuh Plankton Kista BGA Yang Menempel Di Plastik Plastik Itu Kemudian Anak-anak Trisipan Dan Sebagainya Tapi Di sini Tidak ada Trisipan Tidak ada Keong-keong Kecil Itu Tapi Yang Pasti Adalah Dengan Kupri Itu Bisa Membunuh Kista BGA Satu Hal Pemberian Kupri Sulfat Itu Tidak Boleh Terlalu Dekat Dengan Tebar Benar Makanya Disiasati Pada Saat Tinggi Air 30 cm Pun Kupri Sulfat Sudah Dimasukkan Hanya Perhitungannya Adalah Dibayangkan Sudah Satu Meter Artinya Satu PPM Itu Sudah Satu Meter Seribu Meter Persegi Kali Satu Meter Dikasih Satu PPM Itu Sama Dengan Satu Kilo Nah Satu Kilo Itu Kalau Tinggi Air Satu Meter Tapi Pada Saat Air Sudah Masuk 30 cm Pun Tetap Dikasih Satu Kilo Ya Dimasukkan Kesitu Walaupun Kincirnya Belum Nyala Ya Keliling Sudah Gak Apa Nah Setelah Itu Dipenuhin Sampai Mungkin Sampai Seminggu Kalau Disini Saya Mungkin Bisa Aja Satu Meter Satu Hari Langsung Kupri Besoknya Langsung Dikasih CAO Bisa Seperti Ini Kalau Bisa Cepat Kita Ngisi Air Lebih Bagus Jarak Antara Kupri Dengan Terbat Benul Minimal 10 Hari Lebih Bagusnya Dua Minggu Ya Nah Kemudian Setelah Air Satu Meter Kapur Yang Digunakan Adalah CAO CAO Itu Batu Kapur Yang Batu Kapur Dibakar Masih Berongkalan Gini Pak Ya Dan Kalau Dimasukkan Air Itu Panas Ya Panas Kalau Dimasukkan Air Kalau Disini Kapurnya Gimana Pak Kapurnya Udah Di Air Itu Namanya CAOH Dua Kali Jadi Kalsium Hidroksida Atau Hidrat Lem Atau Ya Mungkin Kapur Bangunan Yang Bagus Adalah Batu Kapur Yang Masih Panas Itu Pak Yang Dipakai Nah Jadi Sterilisasinya Sini Gak Pakai Kapur Ya Jadi Kita Hanya Pakai CAO Saja CAO Saja Dan Kupri Tadi Saya Ulangi Lagi Kupri Masuk 1 PPM 1 Kilo Untuk Kolam 1000 Untuk Kolam 500 Berarti Cuma Setengah Kilo Kalau Kolam 2000 Berarti 2 Kilo Kemudian Isya Air Sampai 1 Meter Baru Dikasih CAO Sebanyak Kalau Standarnya Adalah 200 PPM Cuma Disana 50 PPM Cukup Jadi Kalau Misalnya Yang Bagus Dikasih 200 Kilo Untuk Kolam 1000 Tapi Disana 50 Kilo Sudah Efektif Nah Kenapa Kita Pakai CAO CAO Ini Bisa Menaikan pH Sangat Drastis Sampai 9 10 Karena OH Min Itu Ada Bersifat Basah Yang Memberikan Reaksi Untuk Meningkatkan pH Pada Saat pH Tinggi Disitulah Bakteri Bisa Mati Nah Kemudian Setelah Dikasih CAO Baru Dikasih POT POC Yang Dosisnya Nanti akan Dibahas Kemudian Lanjutnya EP Dika D Biden Et Dibahas urry